Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di dunia Faras Roblox Teman-teman, hari ini kalian temenin Kak Yuta, Kak Mio, dan juga Baby Selin buat main game Roblox lagi ya Soalnya hari ini kita akan melalui parkour yang sangat panjang Supaya kita bisa sampai istana di sana guys Kak Yuta tunggu sebentar deh Kenapa Mio? Coba Kak Yuta jalan Kak Yuta jalan? Emang kenapa? Kok Kak Yuta begitu jalan-nya? Mio, kenapa Kak Yuta jadi letoy? Aduh, Kak Yuta, Kak Yuta jadi kayak model jalannya Kak Kak Yuta jadi letoy guys, lihat ini Ya ampun, teman-teman, Kak Yuta jadi letoy kayak begini Kalau Mio sama Baby Selin sih cocok, tapi kalau Kak Yuta nggak cocok dong Iya Mio, kalau kamu kan cewek sama Baby Selin cocok-cocok aja Kalau Kak Yuta, masa jalannya kayak begini guys? Ya ampun, teman-teman, mohon maaf kali ini kalian yang cowok-cowok jangan ikuti Kak Yuta jalannya seperti ini ya Soalnya ini adalah pembaruan karakter yang ada di game ini guys Jadi, kalian maafin Kak Yuta ya kalau jalannya Kak Yuta letoy kayak begini Oh iya Kak, ngomong-ngomong kita lagi di mana ini? Kita ada di atas awan Mio, dan kita akan pergi ke ujung kastil sana sambil berdandan Wah, pasti seru banget Iya, makanya ayo, apa yang ada di depan kita Kak Yuta penasaran sekali Maksudnya berdandan, berdandan seperti apa ya Mio? Wah, Mio kurang tahu Kak, mendingan kita ke depan aja biar tahu Mio, coba kamu lihat itu deh Di situ ada tulisannya, Princess Academy Dan ini hair berarti rambut, apakah kita bisa berdandan rambut di sini? Mungkin begitu Sesuaikan item tidak terkunci, coba kita buka guys, rambut Wah, ternyata benar Mio, kita bisa ganti rambut Tapi rambut-rambut di sini rambut cewek semua dong Waduh, itu cuma buat cewek Jadi Kak Yuta nggak mau ganti? Kak Yuta nggak mau, Kak Yuta kan cowok Yuk, pengen ganti boleh? Boleh dong, Kak Yuta kalau gitu duluan ya Mio Wah, Kak Yuta tungguin dong Yaudah, Kak Yuta tunggu di sini Ini apa lagi guys, item yang baru kah? Gak ada guys, di sini nggak ada tulisannya Oke, jalannya diletai kayak gini bikin lemes nih Mio Iya, Kak Yuta nggak mau pilihin rambut Mio Kamu emang mau pakai rambut yang mana? Ini rambut bacon ya? Eh, itu rambut bacon Aduh, nggak kelihatan Mio Yaudah, kamu pilih aja rambut yang paling kamu suka Nanti liatin sama Kak Yuta di sini Yaudah, oke Selin, mana Kak Mio? Kira-kira si Mio pakai rambut apa guys di sana? Aduh, dia lama sekali mentang-mentang cewek Ini kayaknya harus dijemput guys Mio Tunggu dulu, Mio lagi pilih Aduh, Mio, Kak Yuta barusan jatuh, cepetan Wah, tunggu dulu, tunggu Mio lagi datang ku kaya Mio, rambut kamu ganti Iya dong, gimana? Wah, rambutnya jadi kepang dua guys Bukan kepang dua, ini kuncir dua Iya, kucing dua Eh, kucing kuncir dua Lucu banget Mio Emang kelihatan mata kamu kan ketutupan sama rambut Iya, sengaja Kak Biar Mio kaya ngempet gitu Oh gitu? Yaudah, kalau gitu kita lanjutkan ya Mio Siapa tahu aja di depan ada item yang bakal kebuka lagi Oke Ayo, Selin Wah, ini bisa Loh, kenapa aku meninggoy guys? Jadi, kayaknya aku jangan sampai kena bagian yang warna kuningnya Lah Kocak Balik lagi ke sini Kayaknya harus cepet-cepet ini mah Ayo cepet, cepet, cepet Al cepet, al cepeti Oke, ini selanjutnya apa? Masih bisa dibuka kah? Nggak bisa ya, di sini nggak ada guys Itu cuma checkpoint doang Checkpoint Yang mana, Selin? Aku tahu Baby Selin udah tahu Ini, ini Nah, ini dia Baby Selin yang Pink Oke, pink Sel belah kanan Terus yang mana lagi? Yang tengah Oke, tengah Terus Mana lagi, Selin? Pink lagi Ungu Ungu, eh ungu lagi guys Oke, nice Ini dia guys Kita berhasil dalam satu kali persobaan Karena kita mengikuti Baby Selin Tapi Mio Iya, tunggu Mio baru datang ini Mio baru mau menginjak yang love-love itu, Kak Oh gitu Cepetan ya Mio Nanti Kak Yuta kasih tahu kamu Emangnya kasih tahu apa? Yang ini harus pilih jalannya Yang pertama warna hijau Beneran? Iya Ungu, Kak Mio Yang hijau Mio jadi pusing Hijau Hijau Mio pusing teman-teman Kira-kira yang mana? Ungu atau hijau? Hijau Mio Mio pilihnya ungu aja deh Soalnya kan Kak Yuta suka iseng Aduh Yaudah deh Yang ini bener Yang ini yang tengah Mamam Tunggu, tunggu, tunggu Mamam yang tengah Abis itu yang hijau Yang hijau Jatuh lagi dong si Mio Kasian banget guys Dia kena bohong Kak Yuta Kenyai isengnya Oke Yang ketiga apa? Yang ketiga Yang kanan lagi Yang ungu lagi Oke Oke Nice ini aja guys Disini suara musiknya Syahdu sekali Kayak lagi di alam Alam ini Alam peri Mio Iya bener-bener Negeri dongeng, Kak Iya kayak di negeri dongeng Soalnya disini juga Banyak sekali boneka Wah Boneka beruangnya Hampir aja aku Jatuh dari boneka beruang guys Ini siapa ya? Kenapa dia ada disini? Oh Ini kalau kita mau beli Tapi aku adalah Tidak mau beli Tidak beli Rugi duit Rugi robux Oke Boneka beruangnya Seperti bolu beruang Maksudnya gimana Boneka beruangnya Seperti bolu beruang Iya Mio pernah beli bolu Oh bolu Iya bolu Tapi bentuknya beruang Oh gitu Yaudah Mio Ayo cepat sini Kak Yuta sedang ada Di atas Benteng istana Namanya ya guys Oke Kak Yuta sama Selin Udah jauh banget Ini Makanya kamu jangan lambat-lambat Hei Abisnya jalannya enak Selin Tungguin Kak Mio Selin Kak Mio beban masih jauh Dia lambat sekali Kak Mio kan hari ini Lagi fashion show Jadi jalannya harus pelan dong Berlenggak-lenggak Ya ampun Mentang-mentang jalannya Seperti ini Si Mio nyampe menikmati guys Mana ya Ayo Mio Jangan lama-lama Nanti ditinggal Iya kakak Ayo guys Nah itu dia Si Mio udah sampe Dan sekarang kita akan Lah Hati-hati Loh Beda Bukan beda Ini jangan sampe Karena bagian yang warna merah Kita akan langsung meninggoy Dan balik lagi Oh gitu Mio pikir yang merahnya itu Cuma hiasan Selanjutnya Pakaian Kita bisa ganti Pakaian guys Mana Ini pakaian cewek Semua Iya mau coba Pakaian cewek Al cewek Pakaian cewek Aku Coba Pake baju cewek Jangan-jangan Aku ini cowok Jangan pake baju cewek guys Biar si Mio dan baby Celine aja Mio mana Yang itu Ntar dulu kak Mio belum nih Kayaknya itu pakaian dalem deh Mio Wah kak Yuta Masa sih Iya Nanti mungkin aja Bakal ada pakaian di luarnya Disini gaun Tunggu-tunggu Salah dong Disini juga kita Halus pilih guys Bentar bentar Koil gravitasi kita Hilangkan Aduh lo Nah ini aku Takut kejebak ini Tadi yang kuning Salah sebelah kiri Sebelah kiri sekarang Oke Oke Itu dia Nah Mana Sebelah kanan Celine Yang ini apa Ke kanan Mio Di kanan Oke Terus Biru-biru Biru Oke Berhasil Lihat Mio kak Yuta bajunya Mana Wah Bajunya bagus sekali Kamu mirip putri Mio Wah Makasih Makasih Wah keren guys Bajunya si Mio Warna pink Selanjutnya Kita Loncat Kita pilih pink semua guys Jangan yang warna hijau Wah Sepertinya emang ini Buat perempuan doang deh kak Kak Yuta salah masuk ini Aduh Ini udah terlanjur nih Sayang sekali Kalau kita ulangi lagi Nanti kita gak dapet cuan Yaudah Anggap aja Kak Yuta lagi temenin adek-adek kakak ya Iya Mio Selanjutnya Kita akan Lewat yang warna pink semua guys Soalnya kata si Mio Emang bener Ini buat cewek-cewek aja Nah Ini dia Selanjutnya apa Ungu 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 Lah Ungu semua itu mah Mio Iya Iya bener kak Oke Kita naik lagi dari sini Ke atas Naik Naik Lumayan tinggi juga Iya Mio Disitu ada siapa Itu teman kamu bukan Mio Mana Ini disini Tunggu dulu Tunggu dulu Nah ini dia Lihat ini guys Badannya besar banget Dia adalah penjaga istana Ini Lihat besar banget Mio Kalau sampai kita keinjak kakinya Kita bisa langsung penye Iya kak Dia lagi berjaga Jangan diganggu Iya Makanya ayo kita loncat Lah Lah bisa Kak Yuta bikin bakal langsung jatuh Baby Selin mana Mio Kayaknya di belakang Tadi dia milih bajunya lama kak Oh gitu Dia balik lagi ya Oke ini dia guys Baby Selin pake baju apa sih Lama sekali Dia ganti lagi dong Pake baju warna pink Ganteng ganti mulu Baby Selin Udah kayak putri Oke sekarang kita Warna pink lagi guys Jadi jalannya seperti ini Letoy Letoy Iya jalannya letoy Nyangkut 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 Balik lagi Oke Lah kok kak Yuta nyangkut Ya ampun Nyangkut tadi Sorry Oke kita loncat Kiri Loncat Loncat Oke ini dia Kita sudah dapet checkpoint Disini kan cewek warna Pika Yuta cowok Warna biru Lah 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 Pink semua berarti ini Ini apa ini terakhir Warna si Mio ah Warna kuning deh Kuning Ini selanjutnya Ayo Mio kamu duluan Mio Kita pink Yeay benar Yakin? Salah Salah Kita kembali lagi Ini dia guys Yang bener yang kuning Hahaha Si Mio Jangan ikuti Sally Si Mio itu beban Oke Selanjutnya Kita akan loncat Kotak-kotak yang ini Dengan sangat easy Oke Ini dia Kita loncatin Oke Loncat Hampir aja guys Loncat Loncat Aduh hampir aja Kena itu Hop Mamam Yeay Akhirnya Ini dia Kita akan meloncati Gaun-gaun ini Berarti di depan sini Harusnya gaun ya Kita akan coba guys Belum dong Ini masih belum guys Aku pikir kita sudah bisa Dapat gaun Oke Nice Ini dia Hop Oh iya Ini make up Nah kalau make up Aku akan coba Pake make up ya guys Kita coba Pake riasan Mana ini Jangan tebal-tebal kak Kak Yuta akan mencoba Pake riasan Yang ini Ini kah Bisa dipake kah Ini ini Cocok Eh bukan Ini kurang cowok guys Kurang maco Kita cowok Nah ini agak mendingan nih Mukanya Selanjutnya Ini aja guys Sekarang kita cowok Muka yang paling bagus Cuma yang ini Sisanya cewek Semua dong Oke Selanjutnya Oke teman-teman semuanya Sebelum kita lanjutkan ke ceritanya Kalian bantu video ini Supaya mendapatkan 10.000 like guys Caranya Coba dipencet dulu Itu tombol like-nya Oke Kalau udah dipencet Silahkan subscribe Biar kita Nggak jadi cewek Meskipun sudah letoy Wah Kalau pake riasan begini Mio jadi berasa bukan Mio Terus jadi apa dong Jadi badut Kita akan coba guys Lihat tunggu si Mio Dan lihat riasan si Mio Seperti apa Apakah si Mio Benar-benar mirip badut Kayuta penasaran banget Kayuta di mana Kayuta di atas menara Wah tunggu sebentar Mio lagi berjalan Di tangga pelangi Mio coba kini lihat Gimana gimana Kayuta mau Mio cium Nggak mau Ya ampun Ini dandanan apa Tebal sekali Mio Kamu mirip sekali Dengan badut Iya kan Mio bilang juga apa Jadi bukan Mio Sepertinya Ya ampun guys Si Mio lucu sekali Kayuta nggak bisa Berhenti ketawa Selin juga seperti Bukan Selin Iya tapi baby Selin Rada mendingan guys Dia masih agak Bagusan dibanding si Mio Kayak mirip badut Apa mau ganti lagi Nggak usah Mio Udah kayak gitu Bikin kayuta Ketawa seumur hidup Kakak Selanjutnya Kita akan Loncat Loncati Loncati Mio Kita harus berhati-hati Kita harus kena in Yang warna kuningnya Mio lampunya Sepertinya begitu Mio berhasil Nice Ini dia Kayuta juga berhasil Ayo kita baru aja Mendapatkan 34% Masih panjang banget ini Wah bener kak Ini tinggi sekali Oke Masih ada sekitar 65% lagi guys Masih sangat lama Jadi kita harus Cepet-cepetan ini Mudah-mudahan kita bisa Selesai dalam waktu 30 menit ya Oke ini dia Hop Hampir aja Hop Mam Mam Baru juga bilang Mam Mam Kita jangan kena Hati-hati Malah loncat Hop Nyangkut Penghalangnya terlalu Tinggi Iya penghalangnya Terlalu tinggi guys Tapi Ini masih bisa Kita lakukan Oke ini dia Kita sudah berhasil Selanjutnya Ramuan-ramuan Siampah ini Jangan sampai Kita kena guys Oke selanjutnya Meninggoy lagi Ada apa ini Oh jangan kena Yang bagian tengahnya Jadi kita harus Lewat ramuannya Enggak Jangan-jangan Bukan maksud Kajita yang disebelah sini Mio Ayo Oke oke Tunggu sebentar Iya lama sekali guys Badut berjalan itu Lama sekali Kak Yuta Jangan kena lampunya Jangan kena lampunya Oke oke Ayo Dut Dut Apa sih dia Pisang Ayo Dut Lewat Dut Cepetan Iya iya Ayo 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 lanjut Mirip Badut soalnya Wuh kakak Selin udah jauh ya Baby Selin ada di depan sini Ini dia baby Selin Oke Dia bareng sama Siapa itu Hop Bocil Dia udah punya teman taruh Bentar bentar Bocil Hati-hati Cil Mamam Oke Akhirnya Ada apa Ada kak Yuta Bagusan karakter aku Apa Mia Pilih satu Pilih satu Bagusan siapa ya Kamu cantik sekali Selin lucu Kalau kak Mia juga lucu Mirip Badut Kalian berdua Sama-sama cantik Iya Kak Yuta gak bisa pilih Kalau kak Yuta pilih Kak Yuta bakal Ini guys Bakal kena marah sama Mia Iya bakal kena marah Sama kak Mia Atau enggak kak Baby Selin Jadi kak Yuta Gak mau pilih Siapa yang paling cantik Diantara mereka berdua Kalau menurut kalian Siapa diantara mereka berdua Yang paling cantik guys Baby Selin Atau kak Mio Coba kalian komen di bawah ya Soalnya kak Yuta gak berani Bilang siapa yang paling cantik Nanti kak Yuta yang kena omel guys Oke Loncat Nyangkut Oke guys Kata si Mio tadi Masih ada di sebelah sana Aku pikir itu udah selesai Mana Oh iya Disini masih ada ternyata Selanjutnya Hop Kita muter-muter doang ini mah Kemana lagi nih Udah pokoknya nyampe mentok Nanti juga ada jalan Nyampe atas sini Iya kak Aduh Hop Loncat Mamam ini apa Wah tadi Mio melewatkan sesuatu Waduh Kamu melewatkan sesuatu Ini adalah rok Ada gak celana burat cowok Ada gak guys Celana burat cowok Kita yang ini Dah 50 permata Mana gak bisa Gak bisa Kita yang ini aja guys Ah ini pake robux Wah bener Disini semuanya berbayar Eh gak Ada yang gratis di bawah Nah ini dia Kak Yuta ini kayak gini Kayak gini ya Ampun guys Kak Yuta jadi kayak begini Wah kita semua sama Iya kayak begini aja lah Gak apa-apa lah Ini udah mirip sama Ini apa namanya Yang muter-muter kayak bebek itu Mio Eh apa itu Yang dansa itu yang kayak bebek Oh ini balet Oh iya balet Ini kayak penari balet guys Mio gak jadi yang itu Mio mau ini aja cantik banget Kayak peri Yang mana Nanti Kak Yuta liat Mio ya Oke ayo kita liat sih Mio guys Dia akan berdandan seperti apa Kita liat bajunya ya Soalnya dia bilang dia mirip sekali dengan peri Boneka Barbie Boneka Barbie Mana Lihat Lah iya Kok kamu mirip sama boneka Barbie Tapi mukanya mirip badut Kakak Isu Iya Mirip badut tapi emang bajunya bagus sekali Mio Ah Mio balik lagi aja deh Mudah-mudahan lagi Ini yang mana nih Ini kuning si Mio dulu kita injak guys Salah Oke kita akan coba lagi Mio Lobak biru Biru Al kuningi Oke kita injak si Mio Warna kuning Tapi kamu sekarang udah bukan warna kuning Mio Lah Jangan kena pedang Wah benar kita mau ngulang lagi dong Iya jangan kena pedang guys Yang terakhir apa Kuning Yang terakhir warna kuning Selin Injak aja Kak Mio warna kuning Oke Oke Selin Kak Mio tinggalin Oke ini dia guys Kita akan Kamu ngalangin mulu di Mio Kalau jalan begini Mio berasa jadi peri Tapi muka badut Tapi muka badut Kak Yuta Temen-temen Kak Yuta nakal Mukanya mirip Gaya Bingin ketawa terus Warnanya ketebel banget guys Ah ini Apa ini Hope to the kastil Hope Jalan Pertengahan jalan menuju kastil Oh ini 50% Ya Selin Cepetan ya Oke Ayo Ntar Selin Sama Kak Yuta dilihat Kalau kamu mau dilihat sama Kak Yuta sebelah sini Nah ini dia Kak Yuta udah sampai sini Kita udah berada di pertengahan jalan menuju kastil Mana kamu mirip siapa Mirip apa Mirip Mirip boneka kak Kamu mirip boneka kak Selin Masa Selin Bunging ke Mio badut Iya Itu dia kastilnya Udah kelihatan Kamu mirip boneka Apa Boneka caki Mirip boneka Ya Ya tadi aku terjatuh Maaf guys Kak Yuta terjatuh Kita lewat sebelah sini aja ya Hop Ma 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 Ah Nyangkut Belum Untung aja aku belum jatuh Oke ini dia guys Hop Loncat Loncat Kita loncati mahkota disini Mio sama baby sharing udah duluan ya Iya dong Ayo cepet beban Ya Siapa yang beban Mentang-mentang udah jadi badut Bilang-bilang beban Wah Yang beban itu yang paling terakhir dong Mana guys si Mio Kita harus mengejar si Mio Soalnya kita dibilang beban guys Oke Mana ya Gak ada jalan Oh ini dia guys Ah mamam Dia masih meninggoy Kita lihat guys Apakah beban berhasil merewat di tempat ini Atau dia akan meninggoy Berhasil Hop Oke ini dia Aku udah berhasil Injak palanya Loncat lagi Kayuta kok cepet Iya dong Kayuta cepet Oke selanjutnya Loncat Loncat Mamam Eh Ini dia guys Kita harus Ya 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 Mio kamu nyundul-nyundul Kayuta Hahaha Rasakan Rasakan Selanjutnya Kita pakai Eh berdiri di atas Mahkota Ini aksesoris Oke Kita akan menggunakan aksesoris Mana ini aksesorisnya lah Kagak bisa Ini kah Oh Ada apa ini guys Kita bisa mendapatkan mahkota Kita pakai mahkota yang Cowok Yang merah adakah Ini Nah Ini dia Kita sudah mendapatkan Yang warna merah guys Oke Kita Apa Jangan-jangan Yang ini aja kali ya Nah Ini lebih cocok Ini udah cocok Mio Lihat nih punya kayuta Wow Mio mau pilih dulu Yang tadi Mio Kamu mirip Dewi Wah Masa Nanti disana Dimiripnya badut Iya Mahkotanya mirip Dewi Tapi mukanya badut Hahaha Nah Mio mau yang ini aja Yang mana Yang warna pink Yang mana guys Dia pilih yang mana sih Mio Yang warna pink Tunggu tunggu Ini kak Jepit Oh iya Kalian berdua cocok Itu udah Ayo kita berangkat Baby Selin juga udah cocok Selin Oke Boleh Oh Mamam Dikit lagi Aku jatuh Sep Selanjutnya kita Injak lipstick guys Hati-hati Kalau kalian Sampai Merusak lipstick ini Kalian bakal Diomelin sama Mak kalian Oke Ini dia Selanjutnya Yang mana ini Kanan dulu guys Karena kebaikan itu Ada di sebelah kanan Ih Baby Selin Gak mau diem Hop Oke Selanjutnya Mana Selin Makota kamu Mana Makotanya Kecil sekali Ya ampun guys Aku tadi malah Jatuh Sebelah sini Mio Ayo Tunggu dulu Kamu kayak putri Jalannya rambat sekali Iya hari ini Mio lagi jadi cewek Emang biasanya cowok Cewek juga sih Ini ceweknya kebangetan Salah jalan guys Ayo Ayo Sono Panju Ini kan roknya Mio besar tuh Mio jadi jatuh Kesakan Jatuh juga Oke guys Kita akan memulai lagi Hop Kita harus berhati-hati Sebelah sini Pas turun guys Hop Oke Kita berhasil Iya Selin Yang belakang dari mama Yang belakang ini siapa Bocil Lambat sekali Hop Ada bocil Namanya Ariana Oke Ini dia guys Mana ini Sama aja ini ya Kayaknya sama deh kak Sama Kita akan Injak yang warna pink Semua guys Oke Hop Loncat Mamam Mamam Udah 65% aja Tinggal 35% lagi nih Oke Nice ini dia guys Ini kita Baru 67 Hop Babyship Ah Jangan sampai kena garis Eh jangan sampai kena lampu Putih Oke oke Lagi Oke Ini dia Hop Loncat Bocil Selin tungguin Selin Selin Selalu paling dulu Iya Ini dia guys Warna biru Oke Kita loncat ke Sya belah kiri Nah Kita nilai Dandanan kayuta ya Hab Baby Selin Udah Bagus ya Nah itu Ya itu Selin Bagus Selin Yang itu bagus Bahkotanya bagus Oke guys Selin Yang itu juga bagus Semuanya bagus Selin Karena kamu cantik Beda lagi Kalau muka kamu mirip badut Mio Iya tunggu Mio di belakang kayuta kok Oke Kayuta pikir Kamu bakal jadi beban lagi disini Enggak dong Kita loncat lewat Disini kah guys Kayaknya bukan deh Kita harus lewat sampingnya ya Loncat dulu Kita lewat samping guys Hop Disini Nah ini dia Loncat Oke Hati-hati Ada penjaga Di sebelah situ Loncat lewat samping lagi Berarti Oke Ada penjaga guys Kita harus Pelan-pelan aja Jalannya Oke Ini dia Kita sudah sampai 72% Mana sih Mio Dan Baby Selin ya Kita lagi berebutan gak Ya Kalian berdua ini gak Dimana-mana Malah berebutan terus nih Mio Iya nih Tunggu ya kak Oke Kalau begitu kak Yuta akan menunggu Itu dia si Mio guys Dia ada di bawah Sama Baby Selin Kita akan menunggu mereka berdua Di sini Kita pilih yang mana nih Kuning 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 Oke Aku dari awal banget Nah Baby Selin dari awal banget Mio juga Nah itu dia guys Si Mio tinggal sedikit lagi Ya ampun Tinggal sedikit lagi Malah jatuh Apa ini hanya pink doang? Enggak juga Itu nanti Kalau kamu melewati itu Kamu bakal loncat Dibawa balik Mio Dibawa balik Apaan itu? Iya Nanti bakal bergerak Anginnya Oh iya Iya Ini dia guys Selanjutnya sepatu Kita pilih sepatu guys Sepatu yang mana ini? Ya Sepatunya kita akan Menggunakan sepatu cowok Ini Ini dia Eh jangan Jangan Yang ini kak Ini Ini aja deh Ini Ini agak mendingan guys Gak ada yang lebih bagus dibanding Gak ada yang lebih baik pokoknya Kita injak yang warna kuning Karena kuning ini adalah si Mio Jadi kita akan menginjaknya Oke Selanjutnya Loncat Mamam 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 Nanti terakhir kita minta penonton Buat kasih nilai ya Mio Oke Oke guys Nanti terakhir kalian kasih nilai Dandanan kita guys Kak Yuta sebagai cowok Kak Mio Dan baby Selin sebagai cewek Oke nice Ini dia Bintang Bintang Gak bisa pakai sepatu kayak begini Jalannya bergetar Oke Loncat Mamam Kita turun ke bawah kah Loncat Oke Ini dia guys Selanjutnya Kemana Jalannya kecil banget Ini mirip sekali dengan tower Kak Yuta sepertinya udah jauh Emang iya Kak Yuta baru 80 nih Mio Wah cepat itu berarti Mio baru 77 Oh gitu Yaudah Kak Yuta tunggu kamu di 100 ya Wah itu mah paling ujung dong Iya soalnya itu kastilnya udah mulai kelihatan guys Tinggal sedikit lagi Kak Yuta gak sabar Ayo cepat Mio Kak Yuta tunggu disini Oke Nah akhirnya kamu sampai juga Mio Ayo Mio Mio udah gak jadi badut Wah iya dia udah gak jadi badut guys Ih Malah cantik banget dong Wah makasih makasih Tapi udah gak mirip sama Mio Iya itu emang benar kak Oke ini dia guys Kita loncati topi Mamam Aduh kita jatuh Aduh kita jatuh Kita baru saja terjatuh Siapa yang ulang tahun Ini topi penyihir Oh kirain Mio topi ulang tahun Ini topi penyihir guys Oke nice ini dia guys Kita selanjutnya lewati buku-buku Barang siapa yang mencintai buku dan membacanya Maka kalian akan dipenuhi dengan ilmu pengetahuan Pengetahuan Yeay Ini dia Mio kayuta baru saja mendapatkan kata-kata mutiara Yelah 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 Ayo cepat Jadi kata-kata mutiara hari ini Teman-teman Buat kalian yang mencintai dan sering membaca buku Kalian akan dipenuhi dengan ilmu pengetahuan Jadi kalau kalian tidak mau bodoh Kalian harus rajin-rajin membaca ya guys Oke Lah Mio kenapa kamu malah lewat tengah Iya kak Mio jibur Jangan-jangan kamu tidak rajin membaca Ayo kak Ini dia guys Oke nice Kita loncat mamam Lagi Mio terpelajar terus nih Soalnya pakai high heel Pakai high heel Iya Yaudah kalau gitu Kamu lepas aja sepatunya Selanjutnya kalau ada kotak-kotak pink dan merah Kamu jangan menginjak yang warna merah ya Mio Oh begitu Oke kak Ini apa Sayap Ini ada sayap guys Sayap Ini yang terakhir ya Ini sayap warna pink Sayapnya kayak begini Apa kayak begini aja Kayak begini kak Ini kayak kupu-kupu guys Warna hijau ya aku ya Jangan-jangan Sayap yang rusak Nah ini aja aku pakai sayap yang rusak guys Oke kak Yuta sudah menggunakan sayap yang rusak Oke selanjutnya Mamam Dikit lagi Loncat Oke Loncat Hop Selanjutnya kita akan melewati kapak naga geni 212 Nah ini dia 88% kita sedang berada di dalam menara kastil milik Rapunzel Kemana ini Sini Ini dia guys Itu adalah menara kastil milik Rapunzel Oke Rapunzelnya siapa Mia Rapunzelnya Mio Soalnya rambutnya panjang Kalau baby selen kan rambutnya gak panjang Jadi kita masuk ke kastil ini Iya kamu masuk ke kastil itu Mio Oke Nice ini dia guys Kita akan loncati lagi Mana Ini kak Kita lewat Yang tajam-tajam ini guys Oke Hati-hati Hop Lagi Loncat Ada 2 jalan Yang mana kak yang kita pilih Kanan Atau kiri Teman-teman Coba kalian Kasih tau kak Yuta guys Kalian pilih jalan kanan atau kiri Kalau kanan Kalian klik like Tapi kalau kiri Kalian klik subscribe ya Kak Yuta hitung sampai 5 guys 1 2 3 4 5 Ayo Pilih like atau subscribe Mio Iya tunggu Mio masih di dalam kastil Iya si Mio masih di dalam kastil Padahal kita sudah 92% Kita pilih Pilih salah satu aja guys Kanan Salah 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 Jadi kalian harus subscribe Soalnya sebelah kiri Selanjutnya kanan Oh iya bener Selanjutnya kanan guys Berarti kalian wajibnya Like dan juga subscribe guys Soalnya kiri dan kanan tadi Ada dua-duanya udah bener Oke Ini dia guys Kita 94% Tinggal 6% lagi Kita keluar dari kastil lagi Ah ini dia Ini dia Ketinggalan Oke Akhirnya Nah itu kastilnya sudah kelihatan Di depan Wah ini sayapnya gak berguna Emang kenapa Gak bisa dipakai terbang Ya emangnya ini kan sayap Bukan buat terbang Mio Sayap ini cuma buat hiasan Wah begitu rupanya Iya Aduh Kita kena kapak naga geni 2-1-2 Ada berapa kapak naga geninya sih Oh ada dua guys Pantesan Aku pikir ada satu Oke Ini dia guys Hop Lancat Ya Rambut aku sekarang Rambut baby Celine Sudah ganti Kita coba lihat guys Baby Celine dan dananya Sudah ganti Katanya dia pengen jadi Rapunzel Kita coba Mana Rapunzelin Wah namanya cocok Rapunzel Rapunzelin Oh iya Kalau Rapun Mio Gak cocok Mio Wah benar Yaudah deh gak apa-apa Oke Akhirnya kita sudah 100% Dan kita Bisa Menuduki tahta Ratu disini guys Oke Ini dia teman-teman Kayuta sudah sampai 100% Mio Celine Tunggu Nah itu dia guys Mio udah dateng Ayo Mio Kesini Mio Kita akan Minta penonton Buat menilai Berapa nilai kita Ayo disini Celine Paris Kamu di kiri Kak Yuta Kalau gak di kanan Pilih salah satu Nanti teman-teman bakal Ini Atau disini Ikut Kak Yuta Yaudah Mio Sebelah sini Mio Sebelah kiri Kak Yuta Wah Mio mah harusnya disini dong Disinggah sana Aduh Pusat kali diatur sini Sini maju Iya iya Nah teman-teman semuanya Menurut kalian Gimana nih guys Coba kalian nilai Baby Celine nilainya berapa Mio berapa Dan Kak Yuta Dan Kak Yuta nilainya berapa Guys dari dandanan ini Coba kalian tulis di kolom komentar ya Nanti Yang bener Kalian akan mendapatkan Makanan dari mama kalian Dan juga Pastinya dapat doa dari kita Semoga kalian sehat Dan bagian selalu ya teman-teman Iya Amin Oh iya teman-teman Kak Yuta lupa Kak Yuta juga main game Sakura loh Kalau kalian mau nonton Kalian tinggal ketik aja di Youtube Namanya Dunia Faras 2 Nah yang ini ya teman-teman Nanti disana Kak Yuta dan Kak Mio Bakal main game Sakura Yang banyak banget nyeritain Cerita hantunya loh Jangan lupa di subscribe ya Biar kita tambah semangat lagi Pas bikin kontennya Bye-bye Sub indo by broth3rmax